Bab 546 Kekuatan Arai Spiritual Pedang Seribu Lebih Rendah Tiga penjaga kayu ilahi memancarkan cahaya yang menyilaukan saat riak di sekitar mereka menjadi sangat liar. Di belakang ketiganya, Sui Tiandou dan rombongannya mengincar para gadis seperti mangsa dan mata Mu Chen yang tertutup rapat akhirnya perlahan-lahan terbuka saat ini. Rasa dingin melintas di sepasang pupil hitamnya. Mu Chen akhirnya membuka matanya, jurus terakhirnya sudah disiapkan. Beberapa tatapan melesat dari sekeliling alun-nalun. Di antara tatapan itu, sebagian besar dipenuhi dengan keraguan. Meskipun mereka bisa merasakan betapa kuatnya arai spiritual dari sekeliling Mu Chen, ada tiga penjaga kayu ilahi yang menyerbu ke arahnya dengan maksud untuk meledak. Ketiganya sebanding dengan tiga bencana roh kelas satu. Orang ini memang seorang guru arai spiritual. Wu Yingying memandang sosok itu sambil mengatupkan giginya. Namun, ada sedikit keterkejutan di hatinya. Kekuatan Mu Chen sudah terungkap saat dia bertarung dengan Sui Tiandou sebelumnya. Tapi siapa yang menyangka kalau dia juga memiliki identitas tersembunyi sebagai master arai spiritual? Wu Yingying tidak punya pilihan selain merasakan sedikit kekaguman pada orang itu. Tidak heran nama orang itu tersebar luas di jalan spiritual sampai-sampai kakak laki-lakinya, Wu Ling, memiliki pendapat yang tinggi tentang dia. Namun, bisakah arai spiritual ini benar-benar menghadapi situasi di hadapannya? Wu Yingying mengalihkan pandangannya ke arah tiga penjaga kayu ilahi yang akan meledak saat kekejaman memenuhi wajahnya. Tidak jauh dari situ, terlepas dari kenyataan bahwa wajah Sui Tiandou, Wang Zhong dan Mo Yu agak gelap, mereka masih dengan dingin menyapu pandangan ke arah Mu Chen saat cibiran tertahan di mata mereka. Mereka telah membayar harga untuk meledakkan tiga penjaga kayu ilahi dalam situasi saat ini. Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Mu Chen dan partainya dengan metode apapun. Saya akan melihat bagaimana Anda akan membalikkan situasi ini. Sui Tiandou dengan dingin tersenyum saat dia menatap Mu Chen. Ses, Luo Li dan Wen Qingzuan dengan cepat mundur saat mereka muncul di sisi Mu Chen. Wajah mereka dipenuhi dengan kesungguhan saat mereka melihat ke arah mereka, sebelum bertanya ke arah Mu Chen, apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Jika tidak, kita akan menghindarinya dan berurusan dengan mereka nanti. Tidak perlu untuk itu. Chegen saya menggelengkan kepalanya dengan ringan. Meskipun suaranya tidak keras, namun ada sedikit ketegasan. Aku akan pergi selanjutnya, kalian tetap di belakangku. Mu Chen berdiri sambil melangkah maju, berdiri di depan kedua gadis itu. Melihat siluet ramping pemuda itu, Luo Li dengan ringan tersenyum. Namun, Wen Qingzuan, menyingkirkan bibirnya yang merah merona karena dia terlihat tidak bahagia. Dia tidak membutuhkan siapapun untuk melindunginya, karena dia bisa mengatasi semua masalah ini sendiri. Namun, menatap siluet yang tidak luas tapi memberinya rasa aman, dia tidak berbicara dan hanya mendengus pelan, sebelum mengarahkan pandangannya ke tempat lain. Dia membiarkan orang ini menjadi pusat perhatian. Kemudian, ketika dia tidak bisa lagi menangani situasi, dia akan bertindak dan membiarkan orang itu berbicara dengannya dengan hormat di lain waktu. Membayangkannya, bibir Wen Qingzuan tidak bisa menahan diri untuk tidak naik. Mu Chen tidak menyadari pikiran kedua gadis itu saat dia dengan acuh-ta'acuh melihat ke arah tiga penjaga kayu ilahi yang masuk. Riak energi spiritual di tubuh mereka sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Perasaan yang mereka bertiga berikan pada dia mirip dengan gunung berapi yang akan meletus. Dia dengan acuh-ta'acuh melirik ke arah pesta Suetian Dou yang tidak jauh. Dia tidak berbicara saat dia membentuk beberapa segel dengan satu tangan dan arah spiritual raksasa mulai bergerak. Boom! Arah spiritual kolosal meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat yang sama ketika cahaya yang tak terhitung jumlahnya terjalin, energi spiritual di wilayah ini mulai merajalela dan dengan panik berkumpul bersama. Hu! Hu! Angin yang kuat bersiul saat tornado energi spiritual terlihat terbentuk di dalam arah spiritual. Penampakan yang bergoyang tampak seperti naga besar yang berputar-putar. Semua orang dapat merasakan keributan yang datang dari arah spiritual saat wajah mereka berubah. Bahkan mata Wen King Suan yang menawan membeku. Meskipun dia sebelumnya merasa bahwa arah spiritual yang dibuat Muchen bukanlah hal yang sederhana, dia tidak menyangka itu memiliki kekuatan seperti itu. Apakah itu diagram kombinasi? Keheranan melintas di mata Wen King Suan. Itu adalah diagram kombinasi yang menyebabkan poin mereka jatuh dari posisi pertama. Dia telah membayar harga tertinggi untuk diagram kombinasi ini dan, jelas, dia tahu sebagian dari nilai diagram kombinasi ketika dia membayar harga semacam itu. Dia tahu bahwa Muchen adalah seorang master arah spiritual. Namun, ketika dia membeli diagram itu untuk Muchen saat itu, dia tidak menyangka Muchen bisa membuatnya. Bagaimanapun, diagram kombinasi peringkat 5 ini adalah sesuatu yang mendekati arah spiritual peringkat 6. Oleh karena itu, sulit bagi master arah spiritual peringkat 5 untuk membuatnya. Tornado energi spiritual terbentuk di dalam arah spiritual dan, pada saat berikutnya, Tornado mulai terpecah saat tornado dengan berbagai ukuran mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Dengung. Bas. Suara berdengung yang disebabkan oleh tornado energi spiritual yang berputar dengan cepat bergema di wilayah ini saat riak muncul di sekitar ruang arah spiritual. Gemuruh. Tiga penjaga kayu ilahi sudah menyerbu. Setiap tatapan terfokus pada jari ramping Muchen saat mengetuk langit. Dering pedang bergema saat pedang energi spiritual mulai terbentuk dalam tornado yang berputar dengan cepat. Pedang-pedang itu tidak memiliki bentuk fisik, karena semuanya terbentuk dari energi spiritual yang terkompresi dan tak terbatas. Tubuh pedang-pedang itu bergetar saat memancarkan aura pedang yang menakutkan. Aura pedang itu sangat tajam karena mereka bahkan membuat wajah kelompok suetian dohu berubah saat mereka merasakan ketajaman yang tersimpan dalam aura pedang. Meskipun pedang auras tidak sebanding dengan tebasan yang dilepaskan luoli sebelumnya, jumlah pedang dalam arah spiritual sudah mencapai ratusan. Formasi ini adalah sesuatu yang bisa membuat kulit kepala seseorang tergelitik. Menghadapi pemandangan ini, bahkan wajah Wu Yingying dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah saat ekspresi tercengang muncul di mata mereka. Arai spiritual pedang seribu yang lebih rendah. Suara acuh-ta'acuh Muchen bergema saat angin menyebar. Dengung. Beberapa ratus pedang energi spiritual bersiul saat mereka menjadi seperti tetesan hujan yang keluar dari arah spiritual, bersama dengan tornado energi spiritual. Semua energi spiritual di wilayah ini terguncang olehnya. Aura pedang meninggalkan bekas yang dalam di tanah di bawahnya. Gemerisik. Gemerisik. Beberapa ratus pedang berubah menjadi garis-garis cahaya saat mereka langsung berbenturan dengan tiga sosok kolosal. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Tiga gumpalan cahaya yang menyilaukan mengembang pada saat itu juga, bersama dengan dampak yang menakutkan. Sehu. Seh. Su. Namun, ketiga gumpalan cahaya itu tidak berhasil mengembang karena ratusan pedang menembus gumpalan cahaya, bersama dengan ujungnya yang paling tajam. Mereka mencabik-cabik gumpalan cahaya yang menakutkan itu menjadi beberapa bagian. Semua orang tercengang saat mereka menyaksikan gumpalan-gumpalan cahaya energi spiritual tercabik-cabik dan merasakan riak energi spiritual di dalam gumpalan-gumpalan cahaya tersebut menjadi semakin lemah dengan kecepatan yang menakutkan. Sebelum ledakan penjaga kayu ilahi dilepaskan, mereka sudah tercabik-cabik. Wajah Suetian Dohu dan rombongannya berubah menjadi sangat jelek saat noda keheranan melonjak dari mata mereka. Seh. Terutama ketika mereka melihat bahwa setelah merobek gumpalan cahaya itu, masih ada hampir seratus pedang yang tersisa, wajah mereka menjadi pucat. Di saat berikutnya, mereka tidak memiliki keraguan saat mereka berlari. Semua energi spiritual mereka berdesir hingga batasnya saat mereka terbang dengan kecepatan kilat. Kekuatan diagram kombinasi telah jauh melampaui imajinasi mereka. Tatapan Muchen acuh tak acuh saat dia melihat sosok mereka. Dia membuat gerakan menjentikkan dengan jarinya saat seratus pedang itu mengejar targetnya dengan kecepatan yang menakutkan. Kecepatan pedang-pedang itu sangat cepat dan, dalam beberapa tarikan nafas, mereka sudah menyusul rombongan Suetian Dohu. Cahaya pedang melesat saat mereka membawa darah bersama dengan jeritan yang menyedihkan. Duh. Unggung Suetian Dohu dipenuhi dengan luka pedang saat pakaiannya terkoyak. Dia berada dalam kondisi yang mengerikan dengan wajahnya yang pucat pasti saat dia menyemburkan seteguk darah. Kedua tangannya membentuk segel saat cahaya darah berkedip-kedip. Kemudian, kecepatannya meningkat saat dia berubah menjadi cahaya berdarah, sebelum dia melarikan diri dalam ketakutan. Kelompok Wang Zhong dan Mo Yu berlari ke arah yang terpisah. Mereka juga menyemburkan esensi darah. Bahkan jika itu mungkin meninggalkan beberapa dampak, mereka tidak dapat diganggu tentang hal itu karena mereka merasakan niat Muchen untuk membunuh mereka. Meskipun akan sedikit merepotkan jika seseorang membunuh di turnamen akademi spiritual besar, itu tidak mutlak. Semua orang tercengang saat mereka melihat kecakrawala. Pihak Suetian Dou, yang berada di atas angin sebelumnya, berada dalam situasi seperti itu sekarang karena sosok mereka yang tampak menyedihkan menjadi menyedihkan. Namun, sosok-sosok menyedihkan itu dengan cepat menghilang kecakrawala. Percikan darah masih terlihat saat mereka melarikan diri. Jelas, untuk melarikan diri, mereka telah membayar harga yang cukup mahal. Muchen masih mempertahankan ketidakpeduliannya saat dia melihat sosok-sosok yang melarikan diri itu. Setelah beberapa saat kemudian, dia meraih dengan tangannya. Lusinan pedang terbang kembali, bersama dengan tornado energi spiritual muncul di hadapannya. Ada tiga pelakat kayu hijau di tiga pedang itu, itu adalah pelakat kayu ilahi. Muchen melambaikan lengan bajunya saat dia menyimpan tiga pelakat kayu ilahi. Setelah itu, pucat muncul di wajahnya. Pedang energi spiritual juga mulai bergoyang saat mereka hancur. Pada saat yang sama, diagram kombinasi yang sangat besar meledak sambil mengeluarkan suara gemuruh. Muchen menyekan noda darah di sudut bibirnya saat dia tanpa daya melemparkan bibirnya. Diagram kombinasi tidak ada bandingannya dengan arah spiritual peringkat lima biasa. Bahkan dalam kondisi mata hatinya, dia hanya bisa membuatnya dengan paksa. Tapi, untungnya, dia sudah mencapai tujuannya. Muchen memegang tiga pelakat kayu ilahi sambil tersenyum. Meskipun ada pucat di wajahnya, tidak ada yang berani mengincarnya di alun-alun ini. Arai spiritual yang menakutkan sebelumnya telah terukir di hati mereka. N. BAP 547 mengumpulkan semua pelakat kayu ilahi. Energi spiritual yang awalnya merajalela yang ada di wilayah itu akhirnya menghilang sepenuhnya saat langit biru-biru mendapatkan kembali kedamaiannya sekali lagi. Rasa kaget dan ketakutan terpancar di wajah semua orang yang hadir di sekitarnya saat mereka menatap kosong pada pemuda ramping yang hadir di udara, sementara perasaan takut yang pekat muncul di mata mereka. Kekuatan arai spiritual yang diatur oleh Muchen benar-benar terlalu kuat. Tidak ada yang bisa menduga hasil seperti itu. Muchen, yang tampaknya memiliki kultivasi tidak lebih dari bencana tubuh manusia, secara tak terduga menyembunyikan kartu truf yang begitu hebat. Dengan satu gerakan, dia telah membalikkan situasi sepenuhnya. Di bawah arai spiritual yang menakutkan, sikap mendominasi yang datang dari Suetian Dou dan yang lainnya telah dilenyapkan dari muka bumi. Beberapa orang mulai menghela nafas dengan tenang. Awalnya, mereka berencana menunggu Muchen dan Suetian Dou saling terluka sebelum mencoba mendapatkan beberapa keuntungan. Namun, dari tampilan situasi saat ini, yang terbaik adalah menarik kembali dan menahan pikiran seperti itu. Meskipun Muchen tampaknya telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya, masih ada Luoli dan Wen Kingsuan yang melindunginya. Mereka semua sangat jelas dengan kekuatan yang dimiliki kedua gadis itu. Tak satu pun dari ketiganya yang mudah dihadapi. Jadi, yang terbaik adalah tidak memprovokasi mereka. Di udara, bayangan pucat hadir di wajah Muchen saat tubuhnya perlahan turun, dengan Luoli dan Wen Kingsuan mengikuti di belakangnya. Muchen menyapu pandangannya ke sekeliling. Saat dia melakukannya, siapapun yang bertatapan dengannya tanpa sadar akan mengalihkan pandangan mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Muchen telah mengeluarkan sebagian besar kekuatannya, ketakutan dan ketakutan yang mereka miliki terhadapnya menjadi lebih dalam dari sebelumnya. Semuanya. Karena semua harta karun di sini telah menemukan pemilik barunya, apakah semua orang masih ingin tetap di sini? Kata Muchen dengan senyum tipis. Mendengar itu, beberapa kelompok saling bertukar pandang, sebelum mengeluarkan tawa kering. Di saat berikutnya, beberapa orang berbalik dan pergi. Memang, semua harta karun di sini sudah memiliki pemilik baru. Terlepas dari keengganan mereka, mereka tidak dapat mengubah hasilnya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah pergi sedini mungkin. Adapun perjalanan mereka di sisa-sisa istana kayu ilahi ini juga harus berakhir. Semakin banyak kelompok yang pergi, alun-alun mulai berangsur-angsur menjadi kosong. Menyilangkan tangannya di depan dadanya, Wu Yingying menatap dingin ke arah Muchen, sebelum berbalik dan pergi. Tunggu. Namun, saat dia berbalik, Muchen tiba-tiba berbicara. Ada apa? Mungkinkah kamu masih ingin merebut item spiritual di tanganku? Bentak Wu Yingying sambil mendengus saat dia melemparkan bibirnya yang kemerahan ke samping. Mendengar itu, Muchen tertawa malu, sebelum menggaruk-garuk kepalanya dan menjawab. Saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Tidak tertarik. Wu Yingying menolak dengan cepat. Melihat balasannya yang tajam, Muchen tertawa pahit. Awalnya, dia berasumsi bahwa Wu Yingying akan memiliki kesan yang agak baik terhadapnya, karena dia tidak berkolaborasi dengan Wang Zhong dan yang lainnya untuk menghadapinya. Namun, dia tidak pernah menyangka dia bahkan tidak memberinya wajah dalam jawabannya. Muchen tidak berniat mempersulit Anda, nona Wu. Tidak ada salahnya bagi Anda untuk mendengarkan kesepakatan yang dia coba ceritakan. Jika Anda benar-benar tidak tertarik, kami tidak akan menghalangi Anda sama sekali. Bagaimana menurutmu? Sementara Muchen merasa tidak berdaya, Luo Li, yang berada di sampingnya, tersenyum tipis saat dia berkata dengan suara yang hangat dan lembut. Hanya setelah mendengar kata-kata Luo Li, Wu Yingying menoleh. Menyapu matanya yang indah ke arah yang pertama, perasaan yang sedikit rumit muncul di kedalaman matanya. Bahkan dia merasa sedikit malu dengan dirinya sendiri di hadapan penampilan dan temperamen Luo Li. Dia benar-benar tidak tahu mengapa seorang gadis yang luar biasa seperti dia akan menyukai pria cabul seperti itu. Bicara lah. Menyerangkan tatapan rumit ke arah Muchen dan Luo Li, Wu Yingying akhirnya memberikan jawabannya dengan nada dingin dan acuh-ta'acuh. Dari kelihatannya, sisa-sisa istana kayu ilahi ini bisa dianggap telah dieksplorasi sepenuhnya. Aku percaya bahwa pelakat kayu ilahi mungkin tidak memiliki kegunaan lain untukmu. Oleh karena itu, mungkinkah Anda menukarnya dengan saya? Kata Muchen. Dari enam pelakat kayu ilahi, dia telah mendapatkan empat di antaranya, dengan hanya dua yang tersisa baginya untuk menyelesaikan set. Pelakat kayu ilahi. Mendengar kata-kata Muchen, Wu Yingying langsung melongo, sebelum sedikit mengerutkan alisnya. Menyerangkan tatapan curiga ke arah Muchen, dia bertanya, Sebelumnya, Anda telah merebut pelakat kayu ilahi dari tangan Sue Tiandou dan gengnya. Mengapa Anda masih membutuhkan yang ada di tangan saya? Wu Yingying jelas tidak bodoh, tapi sangat cerdas dan cerdas. Dengan Muchen yang tiba-tiba mengumpulkan pelakat kayu ilahi, tidak diragukan lagi telah menyebabkan beberapa kecurigaan muncul di dalam dirinya. Saya telah memperoleh status penerus dari Gunung Harta Karun spiritual sebelumnya. Oleh karena itu, jika saya berhasil mendapatkan ke enam pelakat kayu ilahi, saya seharusnya bisa mendapatkan beberapa keuntungan, jawab Muchen setelah sedikit ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk berbohong dan mengatakan yang sebenarnya. Oh. Mendengar itu, mata Wu Yingying langsung berkontraksi. Detik berikutnya, senyum ambigu muncul di wajah cantiknya saat dia melihat ke arah Muchen dan berkata, Apakah kamu tidak takut aku akan tertarik dengan pelakat kayu ilahi, sehingga semakin sulit bagimu untuk mendapatkan milikku? Kamu sudah membantuku beberapa kali. Meskipun kamu mungkin tidak mengakuinya, aku selalu memperlakukanmu sebagai teman. Oleh karena itu, saya tidak ingin berbohong kepada Anda, jawab Muchen sambil mengangkat bahu. Jika saya kehilangan keuntungan seperti itu, saya mungkin akan merasakan sakit hati karenanya. Namun, itu bukanlah sesuatu yang harus saya dapatkan apapun yang terjadi. Teman. Huff. Aku tidak bisa memikul beban itu, dengus Wu Yingying dengan ekspresi kaku di wajahnya. Namun demikian, beberapa niat mengerikan yang awalnya ada di dalam mata gadis cantik itu diam-diam menghilang. Jika kau bersedia, aku bisa menggunakan 10 tetes cairan spiritual berdaulat untuk ditukar dengan pelakat kayu ilahi di tanganmu. Bagaimana menurutmu? Kata Muchen dengan suara lembut. 10 tetes cairan spiritual berdaulat sudah merupakan harga yang cukup tinggi untuk itu. Dapat diasumsikan bahwa siapapun akan sulit menolak perdagangannya. Lagi pula, saat ini, pelakat kayu ilahi sudah kehilangan kegunaannya. Tidak ada gunanya meninggalkan sesuatu yang tidak berharga di tangan seseorang. Namun, dia bertentangan dengan harapan Muchen. Sambil melemparkan bibirnya yang kemerahan ke samping dengan jijik, Wu Yingying menjawab, 10 tetes cairan spiritual berdaulat. Jumlah yang sangat banyak. Melihat tanggapannya, hati Muchen mulai sakit, sebelum tanpa daya berkata, apa yang harus saya lakukan agar Anda menerima perdagangan ini? Saya tidak menginginkan cairan spiritual berdaulat Anda, jawab Wu Yingying. Sambil mengepalkan tangannya, sebuah pelakat kayu ilahi yang tampak indah muncul. Bermain-main dengan itu, dia menatap ke arah Muchen dengan matanya yang indah, sebelum berbicara dengan senyum ambigu, aku bahkan akan menghadiahkan pelakat kayu ilahi ini untukmu. Namun, dengan begitu, kamu sekarang akan berhutang budi padaku. Mendengar itu, Muchen langsung melongo, sebelum menggosok hidungnya dengan senyum pahit. Memang, wanita adalah makhluk yang tidak mudah untuk dihadapi. Hal yang paling sulit untuk diperdagangkan di alam semesta ini adalah bantuan. Sebenarnya apa yang kau ingin aku lakukan? Aku belum memutuskannya, jawab Wu Yingying sambil menyeringai, matanya yang seperti bulan sabit berkilauan dengan kelicikan seekor rubah. Melihat ini, Muchen terdiam. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menganggupkan kepalanya dan berkata, selama Anda tidak meminta untuk ditelanjangi, saya akan memperlakukannya sebagai saya berhutang budi kepada Anda. Wajah manis Wu Yingying langsung berubah menjadi merah padam sebagai tanggapan atas kata-kata Muchen. Menatap Muchen dengan kebencian dan rasa malu yang tak tertandingi, suara berderit terdengar dari giginya yang terkatup, sebelum dia dengan ganas melemparkan pelakat kayu suci ke arahnya. Bajingan ini, cabul. Aku akan mengingat ini. Setelah menyerangkan balasan yang kejam, Wu Yingying dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Sambil menggenggam pelakat kayu suci, Muchen memandangi sosok Wu Yingying yang menyenangkan di kejauhan, sebelum tertawa terbahak-bahak. Apakah menyenangkan menggoda seorang gadis? Tidak tahan, Luo Li memelototi Muchen sambil berkata dengan nada kesal. Cek, cek, aku benar-benar tidak tahu. Ternyata Kapten Muchen adalah seorang veteran dalam memetik bunga, ya. Berharap seluruh dunia berada dalam kekacauan, kata Wen Kingsuan sambil tersenyum manis. Ditatap oleh kedua gadis itu, keringat dingin mulai merembes dari punggung Muchen. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah batuk kering. Di saat berikutnya, tatapannya tiba-tiba berbalik, sebelum mengunci kerumunan orang dari Akademi Spiritual Empat Laut yang akan meninggalkan wilayah ini. Haha, tolong tunggu, teman-teman. Senyuman muncul sekali lagi di wajah tampan Muchen saat dia dengan cepat melangkah menuju kelompok dari Akademi Spiritual Empat Laut. Terhadap kelompok dari Akademi Spiritual Empat Laut ini, Muchen tidak sesopan dia terhadap Wu Yingying, dan segera mengeluarkan lima tetes cairan spiritual berdaulat untuk ditukar dengan pelakat kayu ilahi di tangan mereka. Orang-orang dari Akademi Spiritual Empat Laut juga merasa curiga terhadap kesukaan Muchen terhadap pelakat kayu ilahi mereka. Namun demikian, mereka tetap menganggukkan kepala dan setuju, pada akhirnya. Bagaimanapun, berada di hadapan yang terakhir, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Barisan Muchen bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan dengan kelompok mereka. Selain itu, dia telah mengeluarkan lima tetes cairan spiritual berdaulat, yang benar-benar menggerakkan hati mereka dengan gembira. Mereka semua sangat jelas tentang nilai dari cairan spiritual soverein. Oleh karena itu, setelah pertukaran yang agak bersahabat, Muchen berhasil mendapatkan pelakat kayu ilahi terakhir tanpa hambatan. Setelah mendapatkan lima tetes cairan spiritual berdaulat dengan gembira, kelompok Akademi Spiritual Empat Laut dengan cepat pergi dan pergi. Setelah itu, seluruh alun-alun dengan cepat menjadi sunyi dan damai, tidak sedikit pun seperti keaktifan beberapa saat yang lalu. Hu. Dengan keenam pelakat kayu ilahi di tangannya, Muchen menghela nafas lega, seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Meskipun dia benar-benar ingin segera mengumpulkan keenam pelakat kayu ilahi untuk melihat dengan tepat manfaat apa yang akan dia dapatkan, ini bukan tempat yang tepat untuk melakukannya. Setelah merenung sejenak, dia melihat ke arah Luoli dan Wen Kingsuan sebelum berkata, ayo tinggalkan tempat ini juga. Perjalanan istana kayu ilahi ini seharusnya, kurang lebih, selesai. Mendengar itu, Luoli menganggukkan kepalanya. Apa yang kalian rencanakan setelah ini? Tiba-tiba, Wen Kingsuan bertanya. Kami akan pergi ke pelatihan terpencil, jawab Muchen setelah berpikir. Dia bisa merasakan kedatangan bencana energi spiritualnya. Selain itu, setelah isolasi ini, mereka harus bisa membiarkan Su Huang dan dua lainnya dengan lancar melewati bencana energi spiritual mereka, yang akan menghasilkan peningkatan kekuatan kelompok mereka sekali lagi. Kalau begitu, sudah waktunya kita menempuh jalan yang berbeda, kata Wen Kingsuan sambil tersenyum. Saat ini, turnamen akademi spiritual besar seharusnya sudah memasuki fase akhir. Berbagai sisa-sisa besar dan kecil di benua yang hancur ini seharusnya sudah dicari oleh orang-orang yang hadir. Juga, kelompok-kelompok kuat yang bersembunyi dalam kegelapan akan muncul secara berurutan dalam periode waktu berikutnya. Ketika itu terjadi, turnamen akademi spiritual agung akan memasuki fase waktu yang paling ramai. Mendengar itu, Mu Chen dengan lembut menganggupkan kepalanya. Di awal turnamen, semua kelompok kuat menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu waktu mereka saat mereka diam-diam mencari sisa-sisa untuk mempromosikan kekuatan kelompok mereka. Saat ini, dengan akhir pencarian yang akan segera tiba, yang selanjutnya akan ditampilkan adalah kekuatan mereka yang sebenarnya, dan periode waktu untuk mulai merebut poin. Jelas, ini akan menghasilkan pertempuran sengit yang akan melibatkan semua orang di benua yang hancur ini. Hal ini dikarenakan jumlah grup yang dapat masuk ke pertandingan final hanya delapan grup, jumlah yang dapat dihitung dengan jari. Demi mendapatkan salah satu dari delapan kuota tersebut, setiap kelompok yang hadir di sini akan mempertaruhkan nyawa mereka. Di masa lalu, mereka telah menyerah pada poin demi meningkatkan kekuatan mereka. Namun, mulai sekarang, mereka akan mulai memperebutkan poin. Jika kelompok-kelompok yang telah mengisi diri mereka penuh dengan poin memiliki kekuatan yang tidak cukup untuk melindungi diri mereka sendiri, akhir mereka tidak diragukan lagi akan menjadi domba pengorbanan untuk orang lain. Kalian harus keluar secepat mungkin. Jika tidak, kalian semua mungkin tidak akan bisa memasuki pertarungan yang menentukan untuk Turnamen Akademi Spiritual Besar. Jika itu terjadi, sebagai kapten, kalian akan benar-benar dipermalukan, kata Wen King Suan sambil mengepalkan tangannya. Sedikit mengangkat bibir merahnya, dia terus berbicara dengan sikap angkuh. Bagi saya, saya akan terus mengambil tindakan. Nomor satu dalam peringkat poin telah direbut oleh Ji Suan. Aku tidak akan membiarkan tempat nomor satu itu lepas dari tanganku. Mendengar itu, Mu Chen sedikit menganggukkan kepalanya. Sejak kelompok Wen King Suan jatuh dari posisi nomor satu, kelompok yang terus mempertahankan posisi nomor satu adalah kelompok yang dipimpin oleh Ji Suan. Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke arah langit yang jauh. Pada saat ini, wajah tampannya tampak sangat tenang. Dia memiliki firasat bahwa, tidak lama lagi, dia akan mengadakan pertemuan formal dengan Ji Suan. Momen itu adalah sesuatu yang patut diantisipasi. N. BAP 548 Pemisahan Di luar gunung kayu ilahi Setelah mengakhiri perjalanan di sisa-sisa gunung kayu ilahi, atmosfer yang penuh sesak menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Dari lautan manusia yang hadir beberapa hari yang lalu, orang hanya akan melihat sosok-sosok yang melintas dari waktu ke waktu, tanpa adanya teriakan yang tak henti-hentinya berdering sebelumnya. Di puncak gunung yang sunyi di luar gunung kayu ilahi, Mu Chen melihat ke arah Wen King Suan dan gadis-gadis lain dari kelompoknya yang berdiri di depannya. Mengirimkan senyuman manis ke arahnya dan Luo Li, dia berkata, Baiklah, karena pencarian di dalam sisa-sisa istana kayu ilahi telah berakhir, kolaborasi kita telah berakhir untuk sementara. Mendengar itu, Mu Chen menamparkan bibirnya. Melihat ke arah wajah yang benar-benar cantik dengan senyum manis yang ada di sana, dia merasa agak tidak rela melepaskannya. Itu karena dia tahu bahwa dengan kepergian Wen King Suan, kekuatan barisannya akan langsung turun hampir setengahnya. Sayang sekali. Begitu banyak antek yang baik, kata Mu Chen sambil menghela nafas. Hah. Mendengar desahannya, seringai di wajah Wen King Suan langsung menjadi kaku. Mengambil satu langkah ke depan, tangannya yang seperti giyok meraih jubah Mu Chen. Muncul seperti induk harimau yang marah, dia mengatupkan giginya dan menggeram, Mu Chen, apakah kamu mencari kematian? Oh. Kesalahan saya. Rekan senegaranya yang baik, jawab Mu Chen sambil batuk. Mendengar kata-kata Mu Chen, Wen King Suan mendengus dingin, sebelum menyerangkan tatapan tajam ke arahnya. Setelah berkolaborasi dengan orang ini, dia benar-benar tidak tahu berapa kali dia menjadi marah karena dia. Jika bukan karena Luoli, siapa yang mau berkolaborasi dengan orang cabul sepertimu? Apa yang dia katakan tidak salah. Selama awal, dialah yang telah mencari Mu Chen dan kelompoknya, dengan satu-satunya alasan adalah karena dia ingin bertemu Luoli. Adapun Mu Chen, meskipun dia memiliki sedikit ketertarikan terhadap ketenaran dan reputasi bencana darah jalan spiritual, Mu Chen, dibandingkan dengan Luoli, itu jelas tidak signifikan. Namun, seiring dengan kolaborasi mereka yang semakin dalam, pandangan Wen King Suan berangsur-angsur berubah. Itu karena dia bisa merasakan kekuatan dan kekuatan yang disembunyikan Mu Chen. Mampu mendapatkan kesukaan Luoli menunjukkan bahwa orang ini benar-benar memiliki aspek yang luar biasa baginya. Namun, Wen King Suan sama sekali tidak akan mengatakan itu dengan lantang, karena ini hanya akan membuat Mu Chen merasakan kepuasan tambahan. Tidak bisakah kamu melakukan itu? Mendengar cara bicara seperti itu dari Wen King Suan, rasa sakit muncul di kepala Mu Chen. Saat berbicara dengan Wu Ying Ying sebelumnya, dia benar-benar memiliki sedikit pola pikir untuk menggodanya. Namun, dia tidak memiliki sedikitpun hal itu terhadap Wen King Suan. Itu karena dia sangat jelas melihat betapa angkuh dan sombongnya gadis di hadapannya ini. Jika dia memprovokasi dan menggodanya tanpa alasan yang jelas, Wen King Suan tidak akan menunjukkan sedikitpun keraguan untuk menertibkannya. Luoli, kapan saja kamu tersadar dari ini, kamu bisa menendang orang ini dan masuk ke grup kita. Sedangkan untuk masalah lainnya, aku akan selalu membantumu menyelesaikannya, kata Wen King Suan sambil melihat ke arah Luoli. Sambil menatap Mu Chen, Luoli menjawab dengan nakal, oke. Kapanpun dia menyinggung perasaanku, aku akan memastikan untuk menendangnya. Mendengar itu, Mu Chen merasa sangat tidak berdaya. Dari kelihatannya, dia benar-benar tidak bisa membiarkan Wen King Suan berhubungan lagi dengan Luoli. Gadis yang begitu baik seperti Luoli hampir berubah menjadi buruk oleh yang pertama. Saat kedua gadis itu mengobrol dan tertawa, Wen King Suan melihat ke arah langit, sebelum berbalik dan melihat ke arah Mu Chen sambil berkata, kalian lebih baik memanfaatkan isolasi kalian dengan baik dan meningkatkan kekuatan kalian sebanyak mungkin dalam periode waktu ini. Kalian harus sangat jelas tentang betapa intensnya periode waktu berikutnya di Turnamen Akademi Spiritual Besar. Jangan menyesal jika Anda tidak dapat memasuki pertandingan final. Sambil menganggupkan kepalanya, Mu Chen menjawab, tenang. Aku masih berhutang padamu sebagai juara pertama. Aku akan membantumu setelah aku keluar dari isolasi kita. Cek, siapa yang butuh bantuanmu? kata Wen King Suan dengan jijik. Sambil melambaikan tangannya, dia melanjutkan dengan berkata, oke, saatnya berpisah. Ketika kalian keluar dari isolasi kalian, saya sudah mendapatkan kembali tempat nomor satu. Saat suaranya terdengar, gadis muda itu mulai berbalik, rambut hitam panjangnya berkibar-kibar saat dia melakukannya. Tanpa sedikitpun keraguan, sosoknya yang menggetarkan jiwa melesat keluar, dengan sosok punggungnya yang elegan tampak sangat bebas dan tidak terkendali. Sampai jumpa, kakak Mu Chen. Iner, Leer dan gadis-gadis lainnya mengirimkan senyuman menawan ke arah Mu Chen, sebelum dengan cepat pergi untuk mengikuti di belakang Wen King Suan. Berdiri di puncak gunung, Mu Chen melihat ke arah sosok Wen King Suan dan kelompoknya di kejauhan, sebelum senyum tipis muncul tanpa sadar di wajahnya saat dia bergumam, fase terakhir dari Akademi Spiritual Agung akhirnya akan tiba. Mengikuti kemajuan turnamen Akademi Spiritual Agung, mayoritas kelompok telah membuat perubahan besar pada kekuatan mereka. Beberapa dari kelompok-kelompok yang sangat biasa di awal mungkin telah mendapatkan beberapa perubahan takdir dalam perjalanan, menyebabkan mereka menjadi kuat dan kuat. Bahkan ada beberapa kelompok yang sudah kuat dan berkuasa yang telah tumbuh lebih kuat karena mereka menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu waktu. Kelompok-kelompok tersebut tidak mengungkapkan diri mereka dan kekuatan asli mereka di awal turnamen Akademi Spiritual besar, dengan fokus utama mereka adalah mencari sisa-sisa dan peluang untuk mengubah takdir. Hanya pada fase akhir mereka akan mengungkapkan diri mereka secara berurutan. Pada saat itu, akan benar-benar terjadi pertempuran antara harimau dan naga. Ingin keluar dari ratusan dan ribuan kelompok elit untuk mendapatkan salah satu dari delapan tempat teratas jelas bukan tugas yang mudah untuk dicapai. Mari kita persiapkan diri untuk latihan jarak dekat. Mungkin, ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi kita untuk berlatih dekat di Akademi Spiritual Agung ini, kata Mu Chen kepada Su Huang dan yang lainnya. Mendengar itu, ekspresi serius muncul di wajah Su Huang dan yang lainnya sambil menganggupkan kepala. Ini memang kesempatan terakhir yang mereka miliki untuk menutup, karena tidak akan ada orang yang akan memberi mereka waktu yang tenang untuk menutup di fase akhir Turnamen Akademi Spiritual Agung. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Shen Changsheng dan kelompok lain sekarang. Gumam Mu Chen Sejak dimulainya Turnamen Akademi Spiritual Besar, mereka tampaknya tidak menerima informasi atau berita tentang Shen Changsheng dan kelompoknya. Orang-orang ini tampaknya telah menghilang sepenuhnya dari Turnamen Akademi Spiritual Besar secara bersamaan. Shen Changsheng dan Li Suantong tidak sederhana. Keduanya memiliki bakat yang menakjubkan. Selama keberuntungan mereka tidak terlalu buruk, saya pikir tidak ada yang akan terjadi pada mereka. Jawab Luo Li dengan suara lembut. Mendengar itu, Mu Chen menganggupkan kepalanya. Memang, baik Shen Changsheng dan Li Suantong sangat luar biasa, dengan mereka tidak lebih lemah dari Wang Zong dan orang-orang yang memiliki kekuatan yang sama dengannya. Setelah meletakkan ini, Mu Chen melambaikan tangannya, memimpin saat dia melesat ke arah kedalaman gunung, dengan Luo Li, Su Huang dan yang lainnya dengan cepat mengikutinya. Di kedalaman gunung, Mu Chen dan yang lainnya menemukan lokasi terpencil sebelum berangkat mencari puncak gunung untuk menjadi lokasi latihan mereka. Mu Chen dan Luo Li mendarat di gunung yang sama, dengan air terjun yang mengalir seperti sungai keperakan di belakangnya. Suara gemuruh air yang jatuh bergema di seluruh gunung, sementara udara lembab menyebabkan pikiran orang-orang bergetar. Mendarat di atas batu hijau di samping air terjun, Mu Chen mengangkat kepalanya dan menghirup udara yang lembab dan syarat air. Rasa dingin sedingin es di dalam menyebabkan pikirannya merasa semakin segar. Dengan sedikit ketelitian terhadap kebersihan, Luo Li melambaikan lengan bajunya dengan lembut, menyapu debu yang ada di atas batu hijau itu, sebelum dengan hati-hati duduk. Melihat sosok gadis muda yang anggun dan anggun itu, senyum nakal muncul di wajah Mu Chen, sebelum menerjang. Teriakan lembut keterkejutan terdengar dari mulut gadis muda itu saat Mu Chen segera mendorongnya ke bawah di atas batu hijau, sambil menekan tubuh gadis muda yang sangat lembut di belakangnya. Apa yang kamu lakukan? Warna merah muda samar muncul di wajah Luo Li yang manis, dengan tangan seperti batu giok menyilang di dadanya, saat dia melemparkan tatapan menghardik ke arah wajah tampan yang hanya beberapa inci darinya. Sulit bagi kita untuk sendirian. Orang-orang itu bahkan tidak sedikit pun teliti, terutama Wen King Suan. Dia benar-benar ingin sekali menyingkirkan Mu jauh-jauh dari sisiku, jawab Mu Chen sambil menutup mulutnya. Melanjutkan untuk melihat Luo Li dengan menggoda, dia berkata, Namun, tidak pernah saya bayangkan bahwa Luo Li kecil kita akan memiliki pesona yang begitu besar sampai-sampai para gadis pun ingin memakannya. Mu Chen tersenyum nakal saat dia mendekati telinga Luo Li dan menggumamkan kata-kata itu. Mendengar kata-katanya, wajah manis Luo Li langsung berubah menjadi merah padam, sementara bayangan malu muncul di matanya yang jernih dan jernih. Dengan wajah memerah, dia berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Wen King Suan juga seorang gadis. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin. Semua orang di dalam Akademi Spiritual Miriat Phoenix adalah perempuan, bahkan tidak ada laki-laki yang terlihat. Hal-hal seperti itu adalah kejadian yang sangat umum di sana. Sebaliknya, Mu Chen tidak terkejut sedikit pun dengan itu. Sambil tersenyum, dia melihat ke arah Luo Li dan berkata, Namun, sebaiknya kamu tidak lari bersamanya. Luo Li menatap kesal ke arah Mu Chen. Tidak tahan, dia mengangkat kepalanya dan memberikan gigitan keras pada leher. Mu Chen. Namun demikian, gigitannya ringan menyebabkan Mu Chen bergidik tak sadar. Apakah roh kecil ini memikatnya? Dengan cepat, Luo Li menemukan betapa tidak pantasnya tindakannya, menyebabkan dia buru-buru melepaskan Mu Chen. Setelah berjuang sedikit, dia berbicara dengan malu, lepaskan aku. Sepotong bayangan panas terik melintas di mata Mu Chen. Menatap wajah persegi porselen gadis muda di depannya, dia mengulurkan satu jari dan mengangkat wajah gadis muda yang sangat cantik itu. Ini menyebabkan dia mengangkat matanya sedikit untuk menatap lurus ke arahnya, sebelum dia membenamkan wajahnya lurus ke bawah. Tubuh lembut Luo Li langsung membeku. Mengangkat kepalanya sedikit, sepercik kegelisahan muncul di dalam matanya karena keadaan yang sedikit memalukan dan tertekan. Setelah berjuang sedikit, ia menemukan bahwa pemuda di hadapannya tidak bergerak sedikit pun. Oleh karena itu, ia hanya bisa memejamkan matanya yang indah dan membiarkan pria jahat yang telah merebut hatinya ini mendapatkan rampasannya. Setelah mencicipi, saat tetesan air mengalir keluar dari air terjun, mereka membentuk kabut yang mengembun. Namun, sinar kecil musim semi dan muncul di sisi danau. Akhirnya, Luo Li masih mendorong Mu Chen menjauh pada akhirnya setelah dia mulai semakin berlebihan. Tangan orang ini tidak sedikit pun teliti. Oleh karena itu, sambil menatapnya dengan kesal, dia mengepalkan tangannya, menyebabkan pedang Luo Shen di sampingnya mengeluarkan suara dengungan. Mendengar itu Mu Chen buru-buru menarik tangannya kembali. Jelas, jika dia akan mendorongnya sedikit lagi, Luo Li akan menggunakan pedang Luo Shen untuk menyodoknya. Mengulurkan tangannya keluar, Mu Chen meraih tangan giok ramping seperti tangan Luo Li. Setelah berjuang dengan tenang untuk beberapa saat, gadis muda itu menyerah dan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Luo Li, apakah kamu akan kembali ke klan dewa Luo setelah turnamen akademi spiritual besar berakhir? Kata Mu Chen tiba-tiba sambil melihat ke arah gadis muda di bawahnya. Menggigil samar-samar mengguncang sosok memikat Luo Li saat dia melemparkan tatapan yang agak tidak wajar ke arah Mu Chen, sebelum menganggupkan kepalanya dengan lembut. Setelah perpisahan ini, entah kapan mereka bisa bertemu lagi. Mengambil nafas dalam-dalam, Mu Chen perlahan menganggupkan kepalanya dan berkata, apakah Anda masih ingat kata-kata yang pernah saya ucapkan sebelumnya kepada Anda? Luo Li menganggupkan kepalanya sekali lagi. Pemuda itu pernah berkata sebelumnya, bahwa ketika mereka bertemu lagi, dia akan menjadi kultifator yang tak tertandingi, mampu melindunginya dari situasi sulit atau berbahaya yang ingin melukainya dengan berdiri di depannya. Terlepas dari apapun, kamu harus menungguku, kata Mu Chen dengan suara yang dalam saat dia memeluk gadis muda itu dalam-dalam. Terlepas dari betapa sulit dan sulitnya perjalanan untuk menjadi kultifator yang tak tertandingi, saya akan selalu maju dan akan membalikkan bumi dan mengguncang langit untuk Anda. Mendengar itu, Luo Li menganggup pelan, matanya yang indah berubah menjadi sedikit merah. Pada saat ini, sebuah lengkungan mulai melengkung dari bibirnya yang kemerahan, menyebabkan kecantikannya meningkat ke tingkat yang menggetarkan jiwa. Terlepas dari apakah Anda akan menjadi kultifator yang tak tertandingi atau tidak, saya akan selalu menunggu Anda. N. Bab 549 Kitab Suci Kayu Ilahi Di sisi air terjun, Mu Chen duduk di atas batu hijau, dengan Luo Li hadir di dekat air terjun tidak jauh. Pada saat ini, dia diam-diam memejamkan matanya, jelas secara bertahap memasuki kondisi pelatihan. Memandang sosok cantik Luo Li, Mu Chen mulai memantapkan pikirannya. Mulai sekarang, dengan waktu yang begitu berharga, dia perlu memahami semua waktu yang dia bisa untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, saat periode waktu yang paling intens untuk turnamen akademi spiritual besar tiba, ingin naik ke puncak bukanlah tugas yang mudah untuk diselesaikan. Bagaimanapun, ada banyak harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi yang hadir dalam turnamen akademi spiritual agung ini. Saat bayangan perenungan yang mendalam muncul di mata Mu Chen, dia mengepalkan tangannya, hanya untuk cahaya spiritual yang bersinar. Detik berikutnya, enam pelakat kayu ilahi muncul di hadapannya. Saat cahaya hijau bersinar dari mereka, kekuatan kehidupan yang hijau mulai mengalir dari mereka. Dengan meraih dengan santai ke arah pelakat kayu ilahi, Mu Chen memejamkan matanya sambil mengulurkan indranya ke arah mereka, sebelum melemparkan mulutnya ke samping dengan kecewa. Itu karena dia merasa bahwa pelakat kayu ilahi itu kosong di dalamnya, dengan metode pembelajaran dari seni ilahi yang lebih rendah itu termasuk. Jelas, seni ilahi tingkat rendah yang tercetak di dalam pelakat kayu ilahi itu hanya bisa dirasakan oleh satu orang. Setelah dipelajari, jejak di dalamnya akan hilang. Itu sebabnya tidak sulit bagi Mu Chen untuk mendapatkan pelakat kayu ilahi dari tangan Wu Yingying dan Akademi Spiritual Empat Laut. Ternyata sebagian besar nilai yang ada di dalamnya sudah habis. Namun demikian, meskipun ada sedikit kekecewaan, itu masih dianggap sesuai dengan harapan Mu Chen. Bagaimanapun, dia telah mengumpulkan enam pelakat kayu ilahi ini bukan untuk mendapatkan seni ilahi yang lebih rendah yang tercetak di dalamnya. Simbol pohon kuno perlahan muncul di dahi Mu Chen. Cahaya hijau lemah terpancar darinya, perlahan menyebar, sebelum akhirnya menyelimuti pelakat kayu ilahi di hadapan Mu Chen. Hum, hum. Pada saat ini, enam pelakat kayu ilahi mulai bergetar samar-samar, sementara cahaya hijau yang memancar darinya semakin padat. Setelah sekejap, setelah mencapai kecerahan maksimumnya, Mu Chen menemukan bahwa keenam pelakat kayu ilahi sebenarnya mulai perlahan-lahan bergabung menjadi satu. Setetes demi setetes cairan hijau muncul, sebelum melayang di udara. Dalam waktu setengah menit, enam pelakat kayu ilahi telah sepenuhnya bergabung bersama, berubah menjadi gumpalan besar cairan hijau yang bergejolak. Permukaan cairan itu tampak membentuk beberapa lapisan, seperti kulit pohon purba. Pada saat ini, simbol pohon di dahi Mu Chen semakin bersinar. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya hijau tiba-tiba melesat keluar, melesat lurus ke arah gumpalan cairan kehijauan di depannya. Dengung! Suara berdesing terdengar dari dalam cairan, sebelum Mu Chen menyadari bahwa lokasi paling tengah di dalam gumpalan cairan itu benar-benar berubah menjadi padat. Samar-samar, cairan itu mulai berubah menjadi apa yang tampak seperti kulit pohon berwarna hijau yang kira-kira seukuran telapak tangan. Fluktuasi yang sangat purba mulai terpancar dari kulit pohon, tampak penuh dengan kehidupan. Mengikuti kemunculan kulit pohon kuno, simbol pohon di dahi Mu Chen mulai perlahan menghilang, sebelum benar-benar menghilang. Saat Mu Chen mengulurkan jarinya, cairan kehijauan itu terbelah, sementara kulit pohon berwarna hijau itu jatuh, akhirnya mendarat di telapak tangannya. Mu Chen dengan penasaran mengukur kulit pohon kuno berwarna hijau di tangannya. Dia dapat melihat kata-kata kuno yang padat berkilau di permukaannya, dengan setiap kata tampak sangat muskil dan misterius. Apakah ini benda yang tersembunyi di dalam pelakat kayu ilahi? Gumam Mu Chen. Detik berikutnya, bayangan panas membara muncul di matanya. Dengan mengepalkan tangannya dengan marah, kulit pohon berwarna hijau itu dicengkeram erat di telapak tangannya. Bang! Saat cahaya hijau mulai meresap dari telapak tangannya, cahaya itu tampak menembus tangannya, sebelum bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan ke arah pikiran Mu Chen. Pada saat yang sama, gemuruh rendah terdengar, tampak seperti ledakan yang terjadi di dalam pikirannya. Informasi kuno yang megah dan samar menyembur keluar seperti air bah. Cahaya hijau terus-menerus berkilau di dalam mata Mu Chen, sebelum akhirnya perlahan-lahan meredah beberapa saat kemudian. Pada saat itu, ekspresi kagum dan bahagia muncul di wajahnya. Kitab Suci Kayu Ilahi. Gumam Mu Chen. Hadir dalam informasi kuno yang telah menyembur ke dalam pikiran Mu Chen adalah dua bagian dari seni ilahi. Salah satunya dikenal sebagai Kitab Suci Kayu Ilahi. Lebih jauh lagi, yang menyebabkan Mu Chen merasa terkejut adalah bahwa bagian dari Kitab Suci Kayu Ilahi ini sebenarnya telah mencapai ranah seni ilahi yang lebih besar. Seni ilahi dikategorikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu seni ilahi yang lebih rendah, seni ilahi yang lebih tinggi, dan seni ilahi yang disempurnakan. Meskipun hanya ada perbedaan kata antara seni ilahi yang lebih rendah dengan seni ilahi yang lebih tinggi, Mu Chen memahami perbedaan di antara keduanya, yang merupakan jurang yang nyata. Jika seni ilahi yang lebih rendah menggerakkan hati para ahli alam berdaulat, seni ilahi yang lebih besar akan benar-benar dapat menarik keserakahan dari dalam diri mereka. Kitab Suci Kayu Ilahi ini adalah seni ilahi yang benar-benar asli. Dikatakan bahwa seni ilahi agung ini adalah teknik fundamental yang mengarah pada pendirian Istana Kayu Ilahi. Bahkan di dalam Istana Kayu Ilahi, hanya tokoh-tokoh tingkat penatua yang memiliki kualifikasi untuk mempelajari dan mengembangkan seni ilahi dari alam seperti itu. Kitab Suci Kayu Ilahi ini sangat muskil. Begitu seseorang berhasil mempelajarinya, dia akan dapat menyerap energi dari pepohonan dalam radius 10.000 meter, dengan penentuan kekuatannya adalah tingkat pencapaiannya terhadap Kitab Suci Ilahi. Tentu saja, ada juga elemen penting lainnya, yaitu medan, atau lingkungan sekitar. Jika pengguna berada dalam pertempuran saat berada di hutan, kekuatan Kitab Suci Kayu Ilahi akan mengejutkan dan membuat orang tercengang. Selain itu, semakin banyak jumlah pohon yang luar biasa di sekitarnya, semakin menakutkan kekuatan Kitab Suci Kayu Ilahi. Namun, jika seseorang berada di padang pasir, atau laut, itu bahkan tidak akan memiliki kekuatan seni ilahi yang lebih rendah. Dari informasi yang muncul di benaknya sebelumnya, Muchen dapat mengetahui bahwa Istana Kayu Ilahi memiliki seorang tetua yang telah berlatih Kitab Suci Kayu Ilahi di zaman kuno. Kultivasi tetua ini telah mencapai rana alam berdaulat lima tahap. Saat melakukan misi eksternal, dia bertemu dengan lawan yang alamnya telah mencapai alam berdaulat tujuh tahap, dengan tempat pertempuran mereka berada di atas hutan primer. Kebetulan ada sepetak kecil pohon payung Cina yang ada di sana. Ini adalah sejenis pohon spiritual yang memiliki energi spiritual yang cukup murni di dalamnya. Oleh karena itu, akhir dari kejadian ini dapat ditebak. Tetua berdaulat tingkat lima ini segera mengaktifkan Kitab Suci Kayu Ilahi, menyebabkan luka serius pada lawan alam berdaulat tujuh tahap dalam satu serangan sampai dia hampir mati karenanya. Orang bisa melihat dari sini betapa pentingnya lingkungan yang baik untuk pertempuran bagi Kitab Suci Kayu Ilahi ini. Sangat tangguh. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum, sebelum senyum tak berdaya muncul di wajahnya. Memang, Kitab Suci Kayu Ilahi ini sangat tangguh, tetapi persyaratan yang dimilikinya terhadap lingkungan pertempuran sedikit keras. Bagaimanapun juga, seseorang tidak akan selalu bisa bertemu dengan lawan di lingkungan yang kebetulan memiliki hutan yang luas. Tampanya, kekuatan Kitab Suci Kayu Ilahi akan sangat berkurang. Ada pun memiliki pohon-pohon spiritual di sekitarnya. Itu bahkan lebih keras. Ini membuat Mu Chen merasa sedikit menyesal. Jika bukan karena keterbatasan yang dimilikinya terhadap lingkungan, Kitab Suci Kayu Ilahi ini mungkin merupakan salah satu yang paling luar biasa dari semua seni ilahi agung. Dengan sedikit penyesalan, Mu Chen terus melihat ke arah bagian kedua dari Kitab Suci Kayu Ilahi, yang membuatnya melongo. Bagian kedua dari Kitab Suci Kayu Ilahi tidak kuat sama sekali. Sebaliknya, itu sangat lemah. Itu karena namanya disebut seni menanam pohon. Sesuai dengan namanya, itu adalah seni ilahi, dan digunakan untuk menanam pohon. Itu tidak memiliki sedikitpun kemampuan ofensif, dengan satu-satunya fungsinya adalah menanam bibit pohon, sebelum membiarkannya tumbuh dan dewasa dengan kecepatan yang mencengangkan. Ekspresi kosong muncul di wajah Mu Chen. Jelas, dia tidak begitu mengerti mengapa ada seni ilahi aneh yang berspesialisasi dalam menanam pohon. Apakah itu ingin orang-orang yang berkultifasi menjadi petani? Itu tidak benar. Mu Chen mendapatkan kembali ketenangannya. Mampu ditempatkan bersama dengan seni ilahi besar yang penting seperti seni kayu ilahi, seni menanam pohon ini sama sekali bukan seni ilahi yang tidak berguna. Seni menanam pohon. Menanam pohon. Mu Chen bergumam, sebelum wajahnya sedikit berubah, sementara bayangan yang agak aneh menyembur dari dalam matanya. Mungkinkah seni menanam pohon ini secara khusus digunakan bersamaan dengan kitab suci kayu ilahi? Kekuatan kitab suci kayu ilahi ditentukan oleh lingkungan tempat ia digunakan, sementara seni menanam pohon secara kebetulan bisa menyebabkan hutan yang luas tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Jika seseorang melepaskan seni menanam pohon ini, sebelum bertarung, untuk menanam pohon, bukankah dia bisa memiliki lingkungan yang paling sempurna? Mata Mu Chen tiba-tiba berbinar saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dengan gembira. Ini benar-benar sempurna. Ide dari senior dari istana kayu ilahi ini benar-benar unik, untuk benar-benar dapat memikirkan cara untuk menutupi kelemahan kitab suci kayu ilahi. Dengan seni menanam pohon, seseorang akan dapat menstabilkan kekuatan kitab suci kayu ilahi. Selain itu, yang lebih penting adalah begitu ia mampu mengumpulkan bibit dari beberapa pohon spiritual dan menanamnya, bukankah itu akan membuatnya semakin menakutkan? Karena sangat cerdas, Mu Chen mampu membuat beberapa rencana yang cukup rincin. Dengan beberapa item, niscaya akan menyebabkan kitab suci kayu ilahi menjadi jauh lebih kuat. Namun, setelah berpikir bahwa dia harus menanam pohon sebelum bertarung dengan orang-orang, senyum di wajah Mu Chen mulai berubah menjadi sedikit kaku. Bukankah itu terlalu aneh? Mu Chen tertawa pahit sebagai tanggapan, menggelengkan kepalanya sebelum menekan pikiran seperti itu untuk sementara. Meskipun tindakan ini tampak sedikit aneh, selama seseorang cukup kuat, detail seperti itu akan diabaikan. Dari kelihatannya, saya harus memahami kitab suci kayu ilahi ini sebentar selama pelatihan isolasi saya. Mu Chen bergumam. Mempelajari seni ilahi dengan tingkat seperti itu tidak akan mudah. Namun, informasi yang mengalir ke dalam pikirannya telah berisi pengalaman dari banyak senior istana kayu ilahi, yang memungkinkan tingkat kesulitannya turun sedikit. Adapun seni menanam pohon ini, itu bahkan tidak dianggap sebagai seni ilahi. Paling-paling, itu hanya bisa dianggap sebagai seni ilahi kelas menengah. Bagi Mu Chen, mempelajarinya sama sekali tidak sulit. Mengambil nafas dalam-dalam, Mu Chen menekan emosi yang melonjak di dalam hatinya, sebelum perlahan-lahan menutup matanya. Sambil bertepuk tangan, dia perlahan-lahan masuk ke dalam kondisi latihan. Dalam periode waktu berikutnya, dia tidak hanya ingin menerobos bencana energi spiritualnya, dia bahkan ingin memanfaatkan momen itu dan berhasil memahami kitab suci kayu ilahi ini. N. BAP 550 Klimaks Dari Turnamen Akademi Spiritual Besar Waktu terus berlalu dengan cara yang tidak tergesa-gesa, dengan situasi umum Turnamen Akademi Spiritual Agung yang meningkat dan tumbuh semakin kuat. Pada saat ini, Turnamen Akademi Spiritual Agung sedang meningkat ke fase akhir. Jelas, ini adalah fase di mana pertarungan dan pertempuran paling intens, dengan semua kelompok elit yang menunggu dan menunggu waktu mereka akhirnya muncul ke permukaan, benar-benar mengekspos kecemerlangan mereka yang mempesona kepada semua orang. Hal ini karena mereka sudah tidak perlu bersembunyi dengan sabar di siang hari. Yang mereka inginkan adalah menggunakan semua metode dan cara yang tersedia bagi mereka untuk memperoleh poin sebanyak mungkin, sebelum bergegas menuju delapan besar. Hanya dengan masuk ke delapan besar, mereka akan mendapatkan kualifikasi untuk masuk ke pertandingan final. Ini jelas akan menjadi pertandingan penyisihan yang cukup kejam. Grup yang mampu membedakan diri mereka sendiri dan naik ke puncak akan benar-benar luar biasa, dengan jumlah mereka yang mencapai ratusan, atau bahkan ribuan ingin bertarung dan berjuang untuk delapan besar dalam situasi seperti ini dengan begitu banyak ahli pasti akan menjadi tugas yang agak sulit. Namun, masalahnya memang mengarah ke sini. Tidak lama setelah Muchen dan yang lainnya keluar dari pelatihan isolasi mereka, atmosfer di dalam seluruh turnamen Akademi Spiritual Besar telah berubah menjadi kuali yang telah diledakkan sepenuhnya oleh percikan api dan tekanan yang datang dari segala arah. Semua orang yang hadir bisa merasakan atmosfer yang merajalela menyebar di udara pusat benua yang hancur, dengan kelompok biasa bahkan tidak berani mendekati wilayah pusat. Adapun mereka yang berani, semuanya memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi terhadap diri mereka sendiri. Wilayah ini telah menjadi titik pusat dari turnamen Akademi Spiritual Besar. Saat semua kelompok yang penuh dengan kepercayaan diri itu berkumpul menuju wilayah tengah benua yang hancur, pertempuran besar secara alami mulai meletus tanpa insiden. Setelah rentang waktu yang singkat dalam beberapa hari, api pertempuran yang intens tampaknya telah menyebar ke setiap jengkal wilayah yang luas ini. Perkelahian dan pertempuran tampaknya bermunculan setiap saat di wilayah yang luas ini, dengan masing-masing kelompok yang kuat menampilkan berbagai macam metode dan teknik dalam pertarungan mereka, menyebabkan energi spiritual yang merajalela tanpa batas untuk merambat ke seluruh langit dan bumi. Setelah meletusnya berbagai pertempuran dan perkelahian sengit, kelompok-kelompok elit yang tersembunyi dalam kegelapan dan menunggu waktu mereka mulai menunjukkan taring ganas mereka secara diam-diam. Dalam waktu singkat dalam beberapa hari, semua orang dapat merasakan dengan jelas beberapa kelompok yang tidak dikenal dan kuat yang tiba-tiba muncul, sebelum mengalahkan beberapa kelompok yang sebelumnya menonjol. Akhirnya, dengan sikap pemenang mengambil semua, mereka akan merebut semua poin yang diperoleh dengan susah payah. Beberapa kelompok yang sebelumnya menonjol dan kuat dengan cepat tergencet. Terlepas dari semua upaya mereka dalam melawan, apa yang mereka terima pada akhirnya adalah rasa menyakitkan tentang kesenjangan di antara mereka. Pada saat itulah mereka mulai merasa menyesal. Namun, sementara mereka terus mengejar dan merebut titik-titik dari kelompok-kelompok yang lemah itu, orang-orang ini berjalan-jalan di berbagai alam berbahaya di dalam benua yang hancur, dengan susah payah mencari dan menemukan peluang terobosan dalam bentuk sisa-sisa. Di bawah penempaan ini, kekuatan mereka telah meningkat dari waktu ke waktu lagi, sehingga mereka secara bertahap menarik perbedaan dari kelompok-kelompok yang sebelumnya menonjol dan kuat yang memiliki tingkat kekuatan yang sama di awal. Oleh karena itu, dalam waktu singkat tidak lebih dari 2 hingga 3 hari, semua orang mulai merasakan perubahan besar dalam 16 besar pada peringkat poin turnamen. Selain sejumlah kecil grup yang memiliki kekuatan yang kuat, sepertinya lebih dari setengah dari grup-grup yang terkenal kuat itu telah tersingkir dengan kejam dari peringkat. Jelas, mereka semua telah dikalahkan dalam pertempuran. Adapun kelompok-kelompok yang menggantikan kelompok-kelompok terkenal itu, mereka tampak agak asing dan tidak dikenal di mata semua orang, dengan Akademi Spiritual tempat mereka berasal yang tidak termasuk dalam peringkat di antara Akademi Spiritual Elite. Bahkan ada grup yang berasal dari Akademi Spiritual tingkat menengah yang akan terlihat sangat sederhana ketika ditempatkan dalam barisan Akademi Spiritual yang berpartisipasi dalam Turnamen Akademi Spiritual besar. Dari ketiadaan, mereka telah mencapai peringkat kedelapan dalam waktu tiga hari. Lebih jauh lagi, mereka telah mempertahankan posisi tersebut sejak saat itu hingga sekarang, tanpa ada yang bisa menendang mereka dari sana. Dari sini, kita dapat melihat dengan jelas betapa kuatnya grup ini. Dalam periode waktu seperti itu, akan ada perubahan yang menghancurkan bumi yang hadir setiap hari di Turnamen Akademi Spiritual Agung. Grup-grup asing dan tidak dikenal terus mengalir tanpa henti seperti airbah, sebelum mengirimkan tantangan kepada grup-grup kuat yang berada di peringkat teratas. Gelombang demi gelombang, satu demi satu memimpin. Hanya mereka yang mampu tetap tak terkalahkan setelah gelombang tantangan yang tak ada habisnya itu yang dapat memperoleh kualifikasi untuk menguasai peringkat mereka masing-masing. Wilayah tengah yang luas tampaknya telah berubah menjadi tempat eliminasi yang sangat kejam. Setiap kali ada kelompok yang tampil penuh semangat, akan selalu ada kelompok lain yang mundur dengan cara yang menyedihkan. Jika seseorang ingin mendaki sampai ke puncak di sini, hanya ada satu jalan yang menanti mereka, yaitu menginjak kepala orang lain dan memanjat ke atas, selangkah demi selangkah. Di antara kelompok-kelompok yang hadir di sini yang jumlahnya sebanyak bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam, hanya akan ada delapan orang yang mampu berdiri tegak di bagian paling akhir. Selain itu, sudah sangat jelas bahwa kedelapan kelompok ini pasti akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Waktu terus berjalan, dengan persaingan menuju 16 besar yang semakin ketat seiring berjalannya waktu. Setiap hari, sepertinya akan selalu ada pergerakan dan perubahan pada 16 besar, dengan setiap perubahan yang mewakili penampilan grup yang lebih kuat, sehingga meningkatkan tingkat kesulitan untuk masuk ke 16 besar. Pada saat ini, 16 besar tidak diragukan lagi bernilai lebih tinggi daripada sebelumnya. Dalam 16 besar, tempat pertama masih dikuasai oleh kelompok Saint Spiritual Academy yang dipimpin oleh Ji Suan, dengan tempat kedua ditempati oleh kelompok Martial Spiritual Academy yang dipimpin oleh Wu Ling. Sedangkan untuk posisi ketiga dipegang oleh kelompok dengan kapten yang memiliki nama yang tidak asing lagi, yaitu Wen King Suan. Dalam kurun waktu singkat beberapa hari, Wen King Suan telah menunjukkan kekuatannya yang menakjubkan sekali lagi, mengalahkan satu demi satu kelompok dengan cara yang sangat sombong, sebelum akhirnya naik ke posisi ketiga dengan gaya seperti ratu. Tatapannya yang indah mengamati sekelilingnya dengan cara yang dingin dan angkuh seperti burung finiks yang anggun dan sombong, menyebabkan hati orang lain sangat tersentuh, sementara tingkat ketakutan yang sama muncul dari dalam. Grup yang berada di peringkat setelah grup Wen King Suan semuanya memiliki ketenaran yang terkenal, sampai sekarang, dalam turnamen Akademi Spiritual besar, dengan tingkat kekuatan yang menyebabkan sama sekali tidak ada yang berani meremehkan mereka. Dengan kemunculan kelompok-kelompok kuat yang konstan, perubahan dalam turnamen Akademi Spiritual Agung juga tampaknya terjadi dengan sangat cepat. Saat kelompok-kelompok kuat yang sebelumnya menonjol tersingkir dan hancur satu demi satu, kelompok-kelompok yang sebelumnya berada di peringkat teratas mulai dilupakan oleh orang-orang. Bahkan jika mereka disebutkan, itu akan selalu dengan jijik, disertai dengan adu mulut, tanpa ada perhatian lebih saat melakukannya. Jelas, kelompok Muchen juga termasuk dalam daftar ini. Sebelumnya, mereka pernah naik ke peringkat 16 besar. Namun, saat ini, mereka telah benar-benar menghilang. Oleh karena itu, ketika orang-orang mengingat tentang grup ini yang tiba-tiba bangkit dari bawah entah dari mana, tampaknya semua orang sudah melupakan mereka. Jelas, semua orang telah memperlakukan mereka sebagai salah satu anggota pasukan besar dari kelompok yang tersingkir. Seiring berjalannya waktu, dengan semua orang di dalam turnamen Akademi Spiritual Besar menjadi sangat terluka dalam perjuangan mereka untuk mencapai 16 besar, energi spiritual yang tak terbatas tiba-tiba melesat ke langit dari dalam daerah terpencil jauh di dalam wilayah pegunungan. Di dalam tiga puncak gunung, energi spiritual yang tak terbatas melesat ke langit, sebelum tiga sosok melesat ke udara di tengah-tengah suara gemuruh yang panjang. Energi spiritual yang kuat berdesir di sekitar tubuh mereka seperti gelombang ombak, tampak sangat kejam. Ketiga sosok ini jelas, Su Huang, Zhao Qingshian dan Mu Fengyang, yang telah mengikuti latihan yang terisolasi. Pada saat ini, kegembiraan yang tak dapat disembunyikan menutupi wajah ketiganya, karena fluktuasi energi spiritual yang memancar dari tubuh mereka berkali-kali lipat lebih kejam daripada sebelum pelatihan isolasi mereka. Jelas, mereka telah berhasil menerobos bencana energi spiritual mereka. Saling bertukar pandang di udara, senyum merekah dari bibir mereka. Bang! Saat ketiganya saling bertukar pandang, suara yang menghancurkan tiba-tiba bergema dari gunung di belakang mereka. Mereka menoleh ke belakang, dan melihat air terjun raksasa yang ada di sana tiba-tiba terputus. Di bawahnya ada sesosok tubuh yang duduk dengan tenang di atas batu hijau, dengan energi spiritual hitam dan putih yang selaras memancar dari tubuhnya, membentuk apa yang tampak seperti penghalang energi spiritual raksasa setinggi 100 meter. Penghalang energi spiritual inilah yang tampaknya telah membelah air terjun menjadi dua. Wash! Tiba-tiba, penghalang yang terbuat dari perpaduan energi spiritual hitam dan putih meledak, menyebabkan energi spiritual yang merajalela, dalam bentuk badai, menyapu keluar, seketika menyebabkan badai yang menghempas seluruh wilayah. Saat badai tersebut mengitari danau seperti badai, sosok yang duduk di dalamnya perlahan-lahan membuka matanya. Pemandangan di dalam bola mata hitamnya tampak semakin samar, seperti pemandangan yang mirip dengan langit berbintang. Melihat ke arah badai yang telah menghantam langit, Muchen memberikan lambayan lembut lengan bajunya, menyebabkan badai itu langsung membeku, sebelum mengembun bersama. Dengan pergeseran tubuhnya, Muchen muncul di udara. Merasakan energi spiritual yang luas dan tak terbatas yang ada di dalam tubuhnya, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Setelah melewati bencana energi spiritualnya, energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya berkali-kali lipat lebih padat dari sebelumnya. Benar-benar layak untuk bencana energi spiritual. Muchen bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum tipis. Mengangkat kepalanya, Muchen melihat ke arah hutan yang luas, sebelum tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Membentuk segel yang agak unik, layar bercahaya hijau yang indah mulai terpancar dari telapak tangannya, benar-benar menyelimuti pohon-pohon tinggi raksasa yang ada dalam jarak puluhan kilometer di bawahnya. Kresek. Di bawah selubung cahaya, pohon-pohon tinggi raksasa itu tampaknya telah terpancing, langsung bergetar dan bergoyang. Akhirnya, dengan bantingan terakhir, mereka berubah menjadi sinar cahaya hijau, langsung menuju ke layar bercahaya yang ada di tangan Muchen. Wash. Wash. Sinar cahaya hijau mengalir ke layar bercahaya, sebelum menghilang. Samar-samar, lautan hijau yang indah mulai terlihat samar-samar di dalam layar yang bersinar. Sungguh seni menanam pohon yang sangat indah. Melihat ke arah bayangan hijau yang indah di dalam layar yang bersinar, sebelum melihat ke tanah di bawah, yang telah menjadi benar-benar kosong, desahan kekaguman tak terkendali muncul dari dalam mata Muchen. Meskipun seni menanam pohon ini tidak memiliki karakteristik ofensif, tingkat kemisteriusan yang diberikannya tidak kalah dengan kitab suci kayu ilahi di mata Muchen. Setelah mengamati pemandangan ini di depan mata mereka, Su Huang dan dua orang lainnya yang berdiri tidak terlalu jauh tertegun sampai tercengang. Sambil tersenyum, Muchen melanjutkan melihat ke arah kejauhan. Di sepanjang arah itu adalah wilayah pusat dari benua yang hancur ini. Meskipun jarak yang sangat jauh antara sana dan tempat dia berdiri, Muchen masih bisa dengan jelas melihat atmosfer terik yang samar-samar menyebar dari sana. Perlahan menyilangkan jarinya, Muchen bergumam pelan. Fase terakhir dari Turnamen Akademi Spiritual Besar akhirnya dimulai.